Halo Assalamualaikum everyone Welcome back to Udi Kudi Stories Jadi emang udah lama banget Kayaknya sejak terakhir kali Aku bikin video, aku bikin vlog Kayaknya udah lebih dari setengah Tahun yang lalu Maafin ya guys ada back soundnya Iya jadi Dari Desember 2020 Kemarin aku tuh sebenernya hamil Gitu guys, jadi aku hamil Dan Alhamdulillah aku udah Melahirkan di bulan Agustus 2021 kemarin, anak aku cewek Alhamdulillah sehat semuanya All good Jadi aku mau bikin Kali ini, vlog kali ini mungkin agak segmented Jadi aku mau ceritain Pengalaman aku Dari sebelum hamil Sampai hamil dan akhirnya melahirkan Oke aku mulai ya Jadi waktu Bulan Oktober 2020 Saat itu aku masih ada di Moskow Aku memutuskan untuk Melakukan pap smear gitu guys Tau kan, pap smear untuk Mengecek apakah ada Sesuatu yang tidak diihinkan Di dalam alat reproduksi wanita kita Saat itu Aku Di rumah sakit Di salah satu rumah sakit di Moskow Aku pap smear Dan Itu adalah pertama kalinya aku pap smear Kebetulan juga Akhirnya dokternya tuh cukup shock Karena kamu belum pernah pap smear Di usia kamu yang segini gitu Karena disana memang Kewajibannya Setelah umur 12 tahun Atau setelah melakukan seks Untuk pertama kalinya Memang cewek-cewek tuh Disana diharuskan untuk Tes pap smear gitu Paling gak 2-3 tahun sekali Oke long story short Akhirnya aku pap smear disana Dan ada beberapa wawancara singkat gitu Ditanyain kapan pertama kali mens Segala macem Kapan pertama kali Melakukan seks Segala macem kan Nah terus Sampailah di pertanyaan Apakah aku Berencana memiliki anak Iya Karena Aku sama suami aku tuh Waktu itu udah 3 tahun lebih lah Udah hampir 3,5 tahun Kita belum dikaruniai anak saat itu Tapi memang kita belum Melakukan program apapun gitu Jadi waktu itu Dokternya pun nanya Apakah kamu mau program gitu Aku tanya dulu Programnya apa nih dok gitu Oke karena Untuk ukuran rusia saat itu Umur aku masih cukup muda Untuk Melakukan Apa sih Program-program yang buatan Seperti Bayi tabung atau inseminasi Jadi Saat itu dokternya bilang Oke kamu akan saya kasih vitamin dulu Kamu dan suami Itu selama 3 bulan Jangan stop Jadi tiap hari harus diminum vitaminnya itu Kalau 3 bulan kemudian belum Kamu balik lagi aja Kita lakukan program selanjutnya Waktu itu kata dokter seperti itu Oke Waktu itu aku kalau gak salah Dikasihnya satu vitamin itu Namanya Femibion Yang untuk Pregnancy planning gitu Nah Suami aku aku lupa ya Obatnya apa Pokoknya dia lebih banyak Mungkin ada sekitar 2 2 obat gitu Dan aku dan suamiku Sebenernya tuh juga Bukan yang setiap hari Akhirnya minum obat itu Bukan obat ya vitamin itu Tapi walaupun misalnya hari ini miss Besoknya tetep aku minum lagi gitu Suami aku lebih parah lagi Dia kadang tuh seminggu Lupa minum gitu Atau lupa bawa ke kantor Kayak gitu Tapi ya tetep kita minum Walaupun lupa gitu Nah Akhirnya hasil Papsmear aku Alhamdulillah bersih Gak ada masalah apapun Akhirnya Pada bulan Desember Itu pertengahan Aku memang memutuskan Untuk liburan ke Indonesia Ke Malang tepatnya Kemudian Aku pun buka jastip Jadi aku Saat balik dari Rusia Dari Moskow Ke Indonesia itu Cukup membawa bawaan yang cukup berat gitu Karena ada jastipnya juga Jadi aku Geret-geret Angkat-angkat Koper Segala macem Tanpa tau Kalau ternyata saat itu Sebenarnya aku sudah hamil guys Jadi Pas aku sampai di Jadi Perjalanan aku tuh Sebenarnya kan Moskow Transit di Istanbul Waktu itu transitnya pun cukup lama Kayak lebih dari 12 jam Karena ada delay pesawat Kemudian Aku transit Jakarta Saat itu Desember 2020 Belum ada Karantina ya guys Jadi yang dari luar negeri Cuma perlu Kita cuma perlu Dilihat tes PCR-nya aja Kemudian Setelah itu Kita dibebasin gitu Dan waktu itu Aku cuma bermalam Semalam doang Di Jakarta Besok paginya Aku udah Loncat lagi Kemalang gitu Jadi waktu itu Sebenarnya cukup capek Dan saat sampai Malang Harusnya itu adalah Jadwal aku mens Saat itu kan Aku belum tau Sama sekali ya Jadi Aku agak-agak yang Oh mungkin aku kecapean ya Kok aku belum mens-mens gitu Kemudian Seminggu kemudian Belum mens juga Akhirnya aku memutuskan Untuk tespek Sebenarnya aku agak Trauma ya Dengan tespek Karena Di awal-awal pernikahan itu Pastikan kita ngarepnya Langsung hamil ya Jadi setiap Telat dikit Tespek Telat dikit Tespek Tapi ternyata hasil negatif Jadi aku Sejak saat itu Mutuskan untuk Nggak usah tespek lagi gitu Dan Entah kenapa Saat itu Ketika udah semingguan Di Malang Aku memutuskan Untuk beli tespek Yang murah-murah itu loh guys Yang cuma 3000-an perak itu Ternyata Garis 2 Aku shock banget Aku shock banget Dan aku sampai Ngecek lagi Bener nggak sih Kalau garis 2 itu Artinya pregnancy Gitu kan Terus Terus Akhirnya Malamnya Aku coba lah Ke dokter Ternyata dokternya Bilang belum ada Apa-apa Waktu itu Aku cuma di USG Di perut aja Dan Disitu aku cukup Ngedown Karena Belum tau Karena Udah berharap Tapi terus Dihempaskan Ternyata Tapi Si dokternya Ngasih aku Vitamin Untuk Memperkuat janin Dan juga Asam folat Gitu Oke Aku minum Terus karena Aku agak Takut lagi Buat ngecek Takut kecewa Sebenernya guys Jadi Aku memutuskan Sekitar 3 atau 4 minggu Kemudian Aku baru balik Ke dokter Yang berbeda Gitu Karena Pengen tau aja Di rumah sakit Yang berbeda Akhirnya Aku coba Dan Ternyata Sudah ada Janinnya Bijinya Kecil Dan goyang Dan sudah ada Detak jantungnya Disitu aku Surprise banget Aku seneng banget Terus aku langsung Kasih tau suamiku Jadi Saat Pertama kali Aku tespek Tau gak Kasih tau suamiku Kalau itu Positif Karena suamiku Lumayan yang berharap Takutnya Kalau misalnya Ternyata itu Bukan Hamil Itu nanti Dia kecewa Juga Jadi Ketika Sudah memang Ada janinnya Aku baru Kasih tau Dan dia Seneng banget For your information Suami aku Gak ikut Liburan Ke Indonesia Gitu Jadi dia Waktu itu Masih ada Di Mosko Kemudian Oke Aku Menjalani Proses kehamilan Aku Di Indonesia Karena Tadinya Sebenernya Aku Liburan Cuma Ambil 3 bulan Aja Guys Maret Aku Udah Balik lagi Ke Rusia Ke Mosko Tapi Karena Satu Dan Lain Hal Terus Juga Pandemi Makin Parah Dan Aku Ini Kehamilan Pertama Aku Gitu Jadi Aku Sangat Menjaga Banget Gitu Itu Aku Akhirnya Aku dan suami Berdiskusi Dan kita Memutuskan Untuk Aku Menjalani Kehamilan Dan Kelahiran Di Indonesia Aja Nanti Nanti Suami Yang Pulang Ke Indonesia Pada Saat Aku Lahiran Gitu Oke Terus Aku Mau Cerita Tentang Trimester Pertama Aku Alhamdulillah Janinku Pada Saat Itu Gak Terlalu Banyak Permintaan Gak Terlalu Rewel Sebenernya Aku Hamilnya Di Trimester Awal Yes Aku Kadang Mual Tapi Gak Tiap Hari Dan Muntahnya Pun Gak Tiap Hari Seminggu Paling Cuma Sekali Gitu Loh Guys Itu Biasanya Karena Ada Penyebabnya Jadi Pernah Aku Terlalu Banyak Minum Air Kelapa Terus Aku Pernah Makan Mee Instant Terus Kebayang Minyak Yang Ada Di Instant Itu Itu Juga Buat Aku Mual Pada Akhir Muntah Dan Aku Pernah Dikasih Obat Penambah Darah Sama Dokter Dan Ternyata Aku Gak Kuat Sama Obat Itu Jadi Setiap Konsumsi Obat Atau Vitamin Itu Bikin Aku Keluar Semua Dan Akhirnya Sama Dokternya Aku Diganti Obatnya Abis Itu Udah Fine Di Termester Kedua Semua Aman Justru Itu Termester Paling Enak Menurut Aku Makannya Enak Segala Macem Enak Terus Juga Buat Kalian Nanya Apakah Aku Mengalami Ngidam Enggak Karena Menurut Aku Ngidam Itu Mindset Ini Opini Ngerasa Terlalu Terbebani Dengan Aduh Aku Pengen Ini Terus Kalo Misalnya Nggak Kecapai Terus Aku Jadinya Uring Uringan Atau Jadi Apa Enggak Gitu Dan Kebetulan Juga Waktu Itu Janin Aku Nggak Minta Banyak Nggak Sampai Kepingin Ini Kepingin Itu Tapi Memang Kalo Misalnya Di Termester Pertama Terutama Saat Nyium Bau Bawang Digoreng Atau Masakan Rasanya Nggak Enak Aja Gitu Nggak Suka Tapi Itu Aja Sih Nggak Terlalu Banyak Sama Kornet Nggak Gitu Suka Terus Ya Itu Di Termester Kedua Aku Itu Ada Termester Paling Enak Menurut Aku Bisa Menikmati Kehamilan Aku Dengan Dengan Enak Dan Belum Terlalu Berat Oh Ya Untuk Informasi Juga Aku Sampai Dari Hamil Sampai Melahirkan Itu Aku Cuma Naik 12 Kilo Dan Itu Sesuai Dengan Saran Dari Dokter Kalau Bisa Jangan Lebih Dari 12 Kilo Karena Kasian Ibunya Kalau Memang Akan Melahirkan Normal Gitu Terus Di Termester Ketiga Itu Mulai Berat Mulai Merasakan Berat Mulai Susah Jongkok Mulai Terengah Segala Macam Gitu Terus Dan Aku Itu Pas Masuk Ke Sembilan Bulan Di Week Ketiga Ternyata Aku Kena Preeklampsia Ringan Gitu Guys Jadi Aku Kalau Di Tensi Sekitar 140 Per 90 Something Atau Bahkan Kadang Sampai 100 Gitu Bawahnya Itu Sama Dokter Dibilang Aku Preeklampsia Preeklampsia Ringan Tapi Alhamdulillah Sama Dokter Aku Nggak Dikasih Obat Karena Katanya Kamu Udah Masuk 9 Bulan Dan Akhirnya Setelah Berdiskusi Setelah Mempertimbangkan Banyak Hal Akhirnya Aku memutuskan Untuk melakukan Operasi Sesar Karena Beberapa Kondisi Medis Aku Dan Waktu itu Juli dan Agustus Itu kan Lagi Parah-parahnya Covid Di Indonesia Jadi Aku Nggak Mau Ngambil Resiko Kelamaan Saat Proses Normal Terus Kondisi Aku Aku Juga Agak Riskan Untuk Melakukan Normal Kondisi Medis Aku Dan Aku Takutnya Nantinya Aku Akan Dirujuk Ke Rumah Sakit Umum Karena Saat Itu Aku Memilih Rumah Sakit Ibu Dan Anak Yang Memang Khusus Kalau Rumah Sakit Umum Kan Akan Campur Pasien 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 Covid Jadi Oke Saat Itu Aku Diskusi Sama Suami Sama Dokter Pun Akhirnya Dipilih Jalan Untuk Sesar Kemudian Aku Waktu Itu Memilih Di Rumah Sakit Ibu Dan Anak Melatih Susada Yang Ada Di Malang Itu Pelayanannya The Best Guys Kenapa Aku Pilih Itu Karena Desain Rumah Sakit Nggak Kayak Rumah Sakit Pada Umum nya Desain Itu Cukup Homey Terus Etmik Tanpa Aku Ngerasa Takut Kan Banyak Kalau Kayak Banyak Etmik Atau Barang Antik Itu Kayak Gimana Menurut Aku Rumah Sakit Itu Cukup Recommended Dan Aku Ditanganin Oleh Dokter Iwayan Agung Dan Aku Cukup Merekomenisikan Dokter Iwayan Agung Ini Kalau Kalian Mau Kontrol Dan Melahirkan Melatih Susada Karena Dokternya Baik Dokternya Kapanikan Dokternya Friendly Dan Dokternya Cukup Sabar Jadi Ketika Aku Di Di Diagnosa Preeklamsi Ringan Dokternya Menyampaikan Itu Juga Bukan Dengan Menakut Nakuti Tapi Dengan Tenang Dan Gak Apa Bu Ini Memang Ada Kondisi Yang Seperti Ini Jadi Kita Tensinya Naik Bukan Karena Makanan Tapi Karena Kondisi Saat Hamil Nanti Ketika Sudah Melahirkan Turun Lagi Kok Banyak Banyak Untuk Melahirkan Sesar Sesar Dikontrol Dan Ser Ser Oke Sorenya Akhirnya Aku memutuskan Untuk Melati Husada Waktu itu Ditanganin oleh Dokter Jaga Di Apa Dites Segala macem Direkam Jantung Rekam Jantungnya Anak Kemudian Aku Dicek Pake Kertas Lekmus Kalau Nggak Salah Itu Untuk Ngetes Apakah Ketuban Yang Pecah Terus Pembukaan Segala macem Dicek Ternyata Ngecek Pembukaan Cukup Sakit Nggak Lama Susternya Masuk Dan Bilang Ke Aku Ini Laporannya Udah Dikasih Ke Dokter Iwayan Laporan Segala Macem Rekam Jantung Kondisi Aku Saat Itu Dokter Iwayan Aku Bilang Kalau Keadaannya Nggak Memungkinkan Ya Nggak Apa Dilakukan Tindakan Secepatnya Pun Nggak Apa Terus Susternya Bilang Oke Bu Kata Dokter Iwayan Besok Pagi Ya Tanggal 17 Agustus Jam 5 Pagi Akan Dilakukan Tindakan Disit Aku Cukup Shock Tapi Aku Berseru Untuk Tenang Akhirnya Malam Itu Aku Lakukan Tes Antigen Terus Ambil Darah Dan Beberapa Prosedur Lainnya Sebelum Operasi Cesar Besok Paginya Jam 3 Pagi Aku Balik Lagi Ke Rumah Sakit Jadi Aku Mutuskan Untuk Nggak Bermalam Di Rumah Sakit Melainkan Di Rumah Karena Ternyata Memang Masih Aman Kondisi Aku Dan Aku Belum Mempersiapkan Apapun Sebenernya Untuk Aku Bawa Ke Rumah Sakit Jadi Aku Mendingan Pulang Dulu Aku Persiapin Aku Bisa Istirahat Di Rumah Dengan Lebih Tenang Akhirnya Aku Pulang Pukul 3 Pagi Kita Balik Ke Rumah Sakit Dan Disitulah Aku Melakukan Proses Operasi Cesar Jam 5 Pagi Dengan Dr. Iwayan Agung Jadi Itu Prosesnya Dan Alhamdulillah Bayi Aku Keluar Dengan Keadaan Yang Sehat Beratnya 2,7 kg Perempuan Dan Sekarang Udah Humornya 4 bulan Dia Adalah Si Bayi 17 Agustus Ternyata Sebenarnya Unpredictable Juga Karena Kita Pikirnya Akan Nunggu Bapaknya Tapi Si Bayi Ternyata Memilih Tanggalnya Sendiri Untuk Dilahirkan Nah Next Nya Mungkin Aku Akan Cerita Tentang Pengalaman Aku Cesar Karena Itu Pengalaman Pertama Aku Operasi Pengalaman Aku Operama Pengalaman Aku Melahirkan Pertama Kalinya So Thank you So Much Guys For Watching This Video I'll See In My Next Video Stay Positive Pak Pak Assalamualaikum I